Intro Fisika Ya, dunia kita diatur oleh fisika Gravitasi menarik seluruh planet di alam semesta Pesawat terbang bertontonnya bisa melayang dan tak jatuh dari langit Sepeda yang bisa terus menuju seimbang Semuanya diatur oleh fisika Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja Mulai dari materi terkecil di alam semesta Hingga objek super raksasa seperti galaksi Mencoba menelusuri awal lahirnya semesta ini Hingga memprediksi akhir dari semuanya Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja Termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal Fisika adalah ilmu tentang skalanya Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia ini Bayangkan mempelajari fisika itu kayak kalian menjadi detektif Dengan jejak-jejak yang ada Kita menelusuri kenapa satu fenomena bisa terjadi Begitulah cara Newton menemukan bahwa dunia ini diatur oleh kekuatan hebat tak terlihat Bernama gravitasi Ia hanya mencoba menjadi detektif Tapi kasusnya adalah alam semesta Itu baru satu, masih banyak yang lain Tapi alam semesta memang sudah begini apa adanya dari awal Hanya kita lain perlu menemukan peraturan-peraturannya Dengan terus mengikuti jejak-jejak misteri yang ada Seperti halnya Newton Semakin banyaknya peraturan alam semesta yang kita temui Semakin banyak teknologi yang bisa kita ciptain buat hidup kita Tapi sebelum kita lanjut Coba jawab satu pertanyaan ini Apa yang kalian bayangin kalau mendengar kata sihir? Mungkin yang kalian bayangin itu kayak gini Tapi percaya nggak percaya Lepisika sebenarnya sihir beneran itu bisa diciptain Wifi, GPS, atau telepon itu nggak kelihatan Tetapi hal yang nggak kelihatan ini bisa bikin kita ngomong telepati Sama orang bagian dunia Tanpa ada samunan atau apa Begitu halnya juga ratusan manusia Yang bisa terbang kayak burung Atau kereta kuda yang bisa jalan tanpa puda Atau sebuah benda yang bisa bicara Itu semua adalah sihir Dan ternyata menakjubkan adalah Itu hanyalah bagian alam semesta bekerja Lewat arah detektif hebat dan senjata yang bernama fisika Kita berhasil menemukannya Dan yang lebih menakjubkannya lagi Masih banyak layu sihir yang belum kita temukan di alam semesta ini Oke jadi fisika itu luas banget Tapi kalau mau belajar dari mana kita mulainya Ayo kita mulai dari sini Fisika klasik dengan tokoh pencustuhnya Isak Newton Ini adalah yang paling sering diajarkan sekolah Dan calon fisika yang sangat berguna di keseharian kita Tapi cabang-cabang ini dunia ibarat mesin yang udah kita tahu ke rahasiannya Segala hal di dunia ini bisa kita prediksi lewat fisika Sampai tahun sius maratusan inilah batas bagaimana kita memandang alam semesta Tapi lalu hal misterius terjadi Planet Merkurius mengitari matahari lebih cepat daripada yang seharusnya Begitupun juga banyak hal-hal aneh yang terjadi di skala sangat kecil Karena fisika menduga ada jejak yang dimenjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana Contohnya makan gak bisa dijelaskan oleh fisika klasik Para detektif fisikawan pun mencoba menelusuri jejak ini Dan benar saja mereka menemukan dua wilayah baru fisika Yang belum terjemah dan super gila Relativitas dan fisika kuantum Relativitas ditemukan oleh sang jenius Albert Einstein Teorinya ini memiliki itu menguncang dunia dan mengubah pemahaman apapun yang pernah kita ketahui tentang alam semesta Jadi Einstein menemukan bahwa dunia kita itu bukanlah objek yang saling tarik-menarik Melalikan dunia kita itu ternyata bentuknya adalah seperti kain Sayangin ruang kosong itu adalah kain ini Kalau kita naruh objek yang berat maka kain kita akan ketekan dan menjadi bengkok Lalu karena bengkok objek lain di sekitarnya akan jatuh tertarik dan menciptakan efek gravitas Kedengeran gak masuk akal itu baru pemberokokannya Ternyata kain dunia kita ini terikat juga dengan waktu Semakin kain atau ruang kita dibengkokkan maka waktu akan berjalan lebih lambat di daerah sana Untuk simpelnya coba bayangin kalian lagi naik pesawat canggih Terus melewatin ruang yang super bengkok Kalian akan ngalamin waktu yang lebih lambat daripada lewat ruang yang lurus Intinya waktu itu bahkan ternyata bisa dibengkokkan dan dimanipulasi Dalam aktivitas ini berhasil memecahkan misteri permasalahan orbit merkurius yang kain Sama mengungkinkan kita punya GPS yang super akurat Tapi di medan lain banyak para detektif juga melusuri kebalikannya Fisika kuantum melusuri bagaimana dunia super kecil yang menyusun kita semua bekerja Lagi-lagi yang mewujudkan ternyata banyak hal tidak masuk akal terjadi di dunia super kecil ini Contohnya sebuah objek yaitu elektron bisa berada di tempat yang bersamaan Dan juga bisa punya dua wujud sehari Ya, gila banget Meskipun kedengarannya kayak film-film fiksi Tapi layar yang kalian lihat sekarang dan komputer yang merupakan basis peradaban modern Bisa lahir karena pengetahuan kita di dunia kuantum Tapi lalu tantangan di dunia super kecil ini Mereka peraturan di secara klasik dan relatifitas tidak berkerja Ini menimbulkan permasalahan di mana pemahaman dunia kita masih kayak puzzle Yang belum mengangkat Maka sampailah kita di jurang misteri kalang semesta kita saat ini Para detektif masih terus menemukan teori yang bisa menggabungkan segalanya Belum ada yang berhasil hingga saat ini Masih banyak jejak-jejak misterius yang tersisa Yang salah satunya menunjukkan bahwa kita hanya baru menemukan 5 persen dari peraturan alam semesta ini Jika kebanyakan detektif alam semesta adalah orang-orang luar Temui detektif semesta dari Indonesia Pak Hussein alat tas ini menjelitai fisika berkat di SMP-nya yang mendeskripsikan fisika Sebagai sebuah misteri yang besar Lalu karena penasaran, ia akhirnya bahkan sampai beli dan membaca buku-buku fisika tingkat kuliah Tentu saja ia tak paham saat itu Apalagi rumus-rumusnya Tetapi ia terus membaca dan membaca tanpa mengusingkan suatu penteritunya Karena begitu terputakannya Ia dengan misteri-misteri alam semesta ini yang belum terpecahkan Dan di belakang buku-buku itu Pak Hussein menemukan berita nama Berita nama yang menginspirasi dirinya Untuk menjadi detektif semesta yang tidak Sampai ke SMA Di SMA juga masih terus punya passion Dan mau ke fisika Terus Jadi juga saya Ketika beli buku itu Karangannya Karangannya Pak Sutrisno namanya Di ITB Jadi di belakangnya itu ada Ada nama beliau kan Saya baca ya Wah kelulusan Berkeley Ambil fisika nuklir Nah itu saya langsung berkhayal Nah satu saat saya harus seperti Apa nih Harus seperti beliau Gitu ya Nah itu jalannya waktu SMA Nah ya rupanya takdirnya Saya masuk ke fisika ITB Nah ketemulah orang-orang yang Apa Yang dari SMP itu saya sudah Baca tulisan-tulisannya Ya saya bisa sebut Ada nama Pak Sutrisno tadi Ada Pak T. Kolion Ya Ada Pak Pantur Silaban Ya Kemudian di ITB saya ketemu Semua itu Ya Nah ini Kalau bahasa gaulnya apa Dreams come true Berjuang selama 15 tahun Pak Hussein tak pernah lelah Untuk terus bertanya Dan mencari tahu Tentang semesta ini Hingga akhirnya Yang mendapatkan gelar dokter Lalu lewat perjuangannya bertahun-tahun Meneliti terus misteri alam semesta Dan juga mendidik detektif-detektif selanjutnya Pak Hussein akhirnya Dia akan menjadi guru besar Ya Sebuah gelar tertinggi Yang bisa disapai Di dunia akademik Semua itu jalannya Dengan satu bekar utama Kecintanya pada misteri Dalam fisika Ia pun punya misi Untuk mencetak Detektif-detektif semesta berikutnya Lalu ia jatuh cinta luar buku Kedepannya Fisika pun juga bisa Diajarkan melalui film Saya juga dengan Imajinasi-imajinasi Film Star Trek Star Wars Kemudian Kemarin yang paling realistis itu Interstellar Yang itu yang paling Realistis dari semua film yang ada Itu semaranya Avenger Ya Saya tahu itu salah Fiksi Satu hal yang begitu besar Yang bisa kita pelajari dari fisika Adalah selalu telusuri akarnya Seperti halnya detektif Gak cuman untuk fisika Prinsip ini akan berguna Untuk sepanjang hidup kalian Prinsip ini juga lah Yang mengembangkan fisika Yang awalnya dibilang Cuma sekedar teori Menjadi ilmu yang bisa begitu bermanfaat Lewat ilmu teknik Dari perjalanan luar angkasa Hingga robotik Sampai untuk membuat video game Hingga kebutuhan pertahanan Semuanya butuh bekal ilmu fisika Dan ilmu fisikalah yang akan menjadi Ubor bagi para detektif semesta Untuk terus mengungkap lebih banyak Misteri semesta ini Yang sepertinya makin tak masuk akal Justru proses misteri inilah yang disuruh oleh Einstein Menjadi keindahan fisika Jadi bagi kalian yang suka bertanya Tentang misteri alam semesta ini Jangan takut untuk mengejar fisika Bergabullah menjadi salah satu detektif semesta ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!